Pemirsa Guna mendukung percepatan vaksinasi yang ada di Jawa Tengah, Kapolri beserta Panglima TNI mengerahkan anggotanya untuk melakukan vaksinasi pada 1 juta orang setiap hari hingga tanggal 17 Agustus mendatang. Gelakan vaksinasi 1 juta orang setiap hari di seluruh wilayah Jawa Tengah, Kapolri bersama Panglima TNI mengunjungi sentra vaksinasi di Gorjati Diri, Semerang. Vaksinasi yang bertajuk Merdeka Vaksin tersebut menyasar seluruh komponen masyarakat yang berumur 18 tahun ke atas. 608 ribu dosis yang disiapkan untuk 35 kabupaten di kota Jawa Tengah tersebut nantinya akan dilakukan hingga tanggal 17 Agustus mendatang. Selain memberikan vaksinasi sebagai pencegah penyebaran COVID-19, Kapolri juga menekankan kepada seluruh anggotanya untuk membantu pemerintah dalam melakukan tracking, testing, serta treatment bagi warga yang terpapar virus COVID-19. Hari ini saya dengan Pak Panglima datang untuk meninjau langsung kegiatan vaksinasi dalam rangka menyambut hari kemerdekaan dan mengambil tema vaksinasi Merdeka TNI. Pak Kapolda dan tim melaporkan bahwa target pencapaian dalam satu minggu sampai dengan tanggal 17 Agustus nanti kurang lebih 608 ribu dosis. Artinya dalam satu hari, hari pertama ini akan dilaksanakan kegiatan vaksinasi sejumlah 150 ribu dosis sebuah hari. Jadi tentunya akan kita lihat pelaksanaannya. Jadi kenapa ini menjadi penting? Karena kita ketahui bahwa sampai saat ini anggot COVID-19 masih sangat tinggi. Dan tentunya berbagai upaya dan langkah telah dilaksanakan oleh pemerintah. Mulai dari kegiatan 3M yang kemudian diterjemahkan dalam bentuk beberapa aksi di lapangan. Mulai dari BCB, kemudian PBKM, dan saat ini kita masuk di PBKM level 1 dan 4. Tentunya ini semua dilakukan untuk mencegah agar laju pertumbuhan COVID-19 bisa dikendalikan. Namun di sisi lain, pertumbuhan ekonomi, khususnya ekonomi masyarakat, orientasi ekspor, kritikal, esensial, semuanya tetap bisa berjalan dengan memenuhi protokol kesehatan. Kemudian strategi yang lain adalah bagaimana melaksanakan 3 T yang baik. Mulai dari testing, testing, dan treatment. Dan langkah-langkah ini yang saat ini sedang dilaksanakan di lapangan untuk bisa diperbaiki, bisa ditingkatkan sehingga angka kesembuhan meningkat, angka kematian akan menjadi semakin sedikit. Kemudian kegiatan yang ketiga adalah bagaimana kita mengakselerasi percepatan vaksinasi masal. Bapak Presiden, beberapa waktu yang lalu telah menyampaikan bahwa target yang harus dicapai di bulan Agustus ini diharapkan kita bisa masuk di angka Rp 2 juta. Oleh karena itu tentunya kita ingin bahwa akselerasi ini betul-betul bisa dilaksanakan. Dengan memang mengambil momen yang ada di hari kemerdekaan, tentunya kita harapkan vaksinasi mendekatan ini betul-betul bisa melakukan percepatan dan pengorganisasi dalam kegiatan penyelenggaraan vaksinasi. Terima kasih tadi disampaikan bahwa vaksinasi hari ini dilaksanakan dengan melibatkan tenaga kesehatan dari TNI, Polri, dan kemudian pemerintah daerah, dilaksanakan di seluruh wilayah, ada kurang lebih 35 wilayah yang bergabung dengan sasaran vaksinasi kelompok masyarakat komunitas, mulai dari mahasiswa, kemudian ada budayawan, ada ojek online, kemudian ada kelompok-kelompok ormas yang tentunya ini adalah masyarakat-masyarakat yang perlu vaksinasi karena memang terdampak bergabung dengan aktivitasnya karena adanya pandemi COVID-19. Senada dengan Kapolri, Panglima TNI juga mendukung langkah pemerintah untuk melakukan percepatan vaksinasi pada seluruh daerah di Jawa Tengah. Pasalnya, Jawa Tengah hingga saat ini masih cukup tinggi untuk penyebaran COVID-19. Strategi untuk menekan angka positif COVID-19 yang telah disampaikan oleh Bapak Kapolri yaitu 3M, 3T, dan vaksinasi. Target yang sudah ditetapkan untuk mencapai herd immunity sudah juga kita tetapkan. Yang pertama adalah target vaksinasi yang ditetapkan oleh Bapak Presiden adalah 1 juta per hari upayanya kita laksanakan akselerasi untuk mencapai target tersebut, bahkan bisa lebih. Yang kedua, target yang kedua adalah positivity rate. Positivity rate yang ditargetkan adalah 5%. Oleh sebab itu, upaya untuk mendapatkan positivity rate, kita juga sudah melaksanakan 3T, yaitu melaksanakan testing dan tracing yang saat ini sudah dilaksanakan dan diharapkan rasio 1 banding 15 bisa tercapai. Kemudian yang ketiga adalah target reproduksi efektif adalah kemampuan reproduksi dari virus COVID-19 adalah di bawah 1 dalam waktu 14 hari. Apabila target-target tersebut tercapai dan RT-nya juga tercapai di bawah 1 dan bertahan selama 14 hari, maka total di Jawa Tengah tercapai herd immunity. Dalam kegiatan vaksinasi tersebut, salah satu mahasiswa sangat mendukung langkah pemerintah, pasalnya pemberian vaksin tersebut sebagai upaya untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Oh iya, menurut saya vaksin ini ya yang pasti tujuannya baik lah. Tujuannya untuk melindungi kita semua begitu dari kemungkinan yang lebih buruk. Saya yakin dengan adanya vaksin ini pasti lebih mengurangi gejala dari masyarakat kalau misalkan ini dan mengurangi kemungkinan lah. Jadi saya yakin dari semua program vaksin yang sudah dibantu pemerintah juga, ini pasti berdampak baik untuk kita. Jika Jawa Tengah mampu mengaplikasikan pemberian vaksin 1 juta setiap hari, Kapolri akan menambah pasukan vaksin bagi Jawa Tengah agar cepat menurun penyebaran COVID-19. Heri Riana, Simpang Lima TV, melaporkan.